Pemirsa seorang pelaku pencurian di Makassar, Sulawesi Selatan, minta di nyaris tewas dihakimi warga. Warga yang panik dan ikut melarikan diri bersama pelaku pun juga nyaris tewas dan beruntung polisi yang tiba di lokasi dapat langsung me-evakuasi keduanya. Wewe, 18 tahun, sama rekannya diduga terlibat dalam percobaan pencurian di rumah salah satu warga. Wewe nyaris tewas di amuk warga, sementara rekannya berhasil kabur. Sementara EI, 14 tahun, merupakan warga sekitar Jalan Andoang ke Campatan Makassar, kota Makassar, Sulawesi Selatan, ikut kabur bersama Wewe. Dikarenakan panik dan warga pun menyirai EI rekan dari Wewe. Polisi yang tiba di lokasi berhasil menge-evakuasi Wewe dan EI. Pelaku Wewe langsung melarikan petugas ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Sementara EI diamankan ke pos polisi untuk dimintai ke terang.